Intro Bab 1851 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, karena Zuo Zue dan Lu Chen tidak ada di sana Orang-orang dari Akademi Tianhuang bingung saat pertama kali datang ke tempat pertemuan Terutama para murid dari 100 ribu orang suci, yang baru saja memasuki Akademi Tianhuang Dan sekarang Zuo Zue dan Lu Chen pergi, mereka tidak tahu siapa yang harus didengarkan Dan mereka berada dalam kekacauan Setelah Lu Chen kembali, dia segera menahan 100 ribu murid bijak Dan membawa mereka ke suatu tempat untuk beristirahat dan menunggu perintah Pada saat ini, seorang Raja Sejati Parubaya turun dari langit dan mendarat di depan Lu Chen dengan mata suram Raja yang sebenarnya, kemunculan Raja Sejati Parubaya membuat banyak orang di legion fanatik mengerutkan kening Dan juga membuat ratusan ribu murid suci tampak tercengang Sebab, semua orang belum pernah melihat Raja Sejati Parubaya ini Dan Raja Sejati Parubaya ini memiliki ekspresi pembunuh yang samar di tubuhnya Dan matanya tidak ramah, yang membuat hati semua orang berdebar-debar Siapa kamu? Lu Chen melirik Raja Sejati Parubaya dan bertanya dengan santai Pemilik gunung Suiling, Sui Tong Raja Sejati Parubaya mengangkat kepalanya dengan ekspresi arogan Di mana putrimu? Lu Chen tiba-tiba menyadari dan melihat sekeliling dengan cepat Tetapi dia tidak melihat Sui Lian Dia memimpin murid-murid gunung Sui Lian Jadi dia tidak punya waktu untuk datang Kata Raja Air, saya punya beberapa keluhan dengan Sui Lian Apakah Anda di sini untuk membantunya menyelesaikan masalah saya? Lu Chen tersenyum dan berkata dengan tenang Tidak, Sui Wang memandang Lu Chen dengan dingin Dan berkata dengan ringan, gelombang besar akan datang Setiap orang harus bulat terhadap dunia luar Dan semua keluhan pribadi harus dikesampingkan untuk saat ini Dan pelanggar akan dihukum berat Raja Air benar-benar memahami kebenaran Lu Chen tertawa dan memuji Tapi dia berlari melewati 10 ribu alpaka di dalam hatinya Mengetahui ukuran tubuhmu dengan baik Melihat betapa marahnya kamu seperti burung Aku yakin kamu 100% dan tidak akan pernah terlahir kembali Sekarang gerombolan binatang buas belum tiba Semua orang Suci berkumpul Dan Raja Chang ada di atas Ember ini tidak berani berbuat apa-apa Ketika gerombolan binatang buas datang Pertempuran pecah dan medan perang berada dalam kekacauan Jika ember ini tidak memancing di perairan yang bermasalah Nama belakangnya bukanlah Lu, tapi Tong Berhentilah menyanjung Raja ini ada hubungannya denganmu Kata Raja Air, ada apa dengan Raja Air? Tolong beritahu saya, tolong beritahu saya Lu Chen berkata sambil tersenyum Tentang melawan gerombolan binatang buas Bagaimana cara menyebarkannya di lembah Benlei? Raja Chang ingin berdiskusi denganmu Kata Raja Air, ini harusnya diserahkan kepada dekan Zuo Dia adalah dekan Akademi Tianhuang, saya bukan Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sisi lain tempat Zuo Suwe berada Zuo Suwe tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan masalah Tapi kamu bisa, dan Raja Chang sangat menghargaimu Kata Raja Air, Raja Chang ingin aku naik Dan jika aku mengirimkan suara, aku akan didengar Raja buru air akan turun untuk mengundangku Aku sungguh tersanjung Lu Chen tersenyum Berhenti bicara omong kosong Naiklah, Chang Wang sedang menunggu Raja Air berkata dengan tidak sabar Aku ikut dengan Raja Air Melihat Raja Air telah selesai berbicara Tetapi tidak terbang ke udara Lu Chen berkata demikian Cuma bercanda, ember ini adalah produk yang tidak bisa dipercaya Bagaimana dia bisa diizinkan tinggal di Akademi Tianhuang Jika dia pergi ke langit, dan ember ini membunuh rakyatnya di sini Itu akan menjadi masalah besar Tapi dengan dia mengikuti ember itu, tidak apa-apa Jika ember itu berani bertindak sembarangan Dia segera mengorbankan pedang ketujuh zantian Berjanji akan membelah ember itu hingga terbuka Namun, kekhawatiran Lu Chen tidak ada gunanya Raja Air memang memiliki tujuan lain Tapi itu bukan untuk keluarga Akademi Tianhuang Tapi untuk mengundang orang lain Raja Chang mengundang Raja Roh untuk berkumpul Untuk mendiskusikan bagaimana melawan gelombang binatang buas Sui Wang menghampiri Ling Wa, postur tubuhnya cukup rendah Dan sikapnya sangat hormat Lu Chen boleh pergi, tapi Raja ini tidak perlu pergi Ling Wa dengan sopan menolak Raja Chang berkata bahwa melawan gelombang binatang adalah hal yang harus dilakukan manusia Tetapi Raja Ling juga datang membantu, dan saya sangat berterima kasih Raja Air berhenti sejenak, lalu berkata Jadi, Raja Chang berharap untuk berdiskusi dengan Raja Ling Dan bersama-sama memimpin pertempuran melawan gelombang binatang buas Begini, Ling Wa berpikir sejenak, menatap Lu Chen lagi, dan mengangguk setuju Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Raja Chang atas undanganmu Dan melakukan bagianku untuk melawan gelombang binatang buas Sebenarnya dia sama sekali tidak ingin bertemu Raja Chang Apalagi membicarakan urusan penting pertahanan dengan Raja Chang Dia tahu bahwa Raja Chang hanya mengambil kesempatan untuk bernegosiasi Dan mengambil kesempatan untuk menghubunginya Tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja sama dengan Ras Roh Raja Chang pernah ingin menyakiti Lu Chen Bagaimana dia bisa memiliki kesan yang baik terhadap Raja Chang Namun, Lu Chen memiliki terlalu banyak musuh Masalah internal dan eksternal Dan sekarang ada Raja Sejati dari Ayah Su Ilian Situasinya benar-benar tidak baik Hanya ada dua Raja Sejati di sini Dan masing-masing tidak baik untuk Lu Chen Jika ada pertarungan nyata Saya tidak tahu apakah Lu Chen bisa bertarung dua lawan satu Oleh karena itu, dia tetap berpikir akan lebih baik Jika bertemu dengan Raja Chang Untuk melihat bagaimana sikap Raja Chang seperti itu Masalah besarnya, dia setuju untuk bekerja sama dengan Raja Chang Untuk mengurangi tekanan terbesar pada Lu Chen Raja Chang telah bekerja sama dengan Ling Su Jadi dia tentu sangat menghargainya Jika dia tidak ingin mengikuti jejak Istana Qingming Dia tidak akan pernah berani macam-macam dengan Lu Chen Raja Air yang tersisa Raja Air hanyalah Raja Sejati Eksistensi terlemah di antara Raja Sejati Dengan kekuatan tempur Lu Chen saat ini Dia bisa dibunuh dengan santai Raja Chang adalah Raja Sanhei yang sebenarnya Dengan kekuatan yang kuat Inilah musuh besar Lu Chen Setelah Raja Chang ditangani Lu Chen tidak lagi mendapat ancaman internal Di atas langit, di dalam awan Raja Chang sedikit cemas Karena takut Raja Air tidak dapat mengundang Raja Ling Namun tak butuh waktu lama hingga kegelisahan di wajahnya menghilang Dan senyuman pun memenuhi wajahnya Sebab, Raja Air membawa Lu Chen dan Ling Wa ke atas Chang telah melihat Raja Roh Raja Chang sangat pandai dalam berbagai hal Dia mengambil langkah pertama Membungku sedikit dan memberi hormat kepada prajurit Halo, Raja Chang Ling Wa sedikit menganggu Sebagai balasan salam Ling Wang sudah lama berlatih di daerah ini Dan Chang takut mengganggu Raja Ling Jadi dia tidak berani datang berkunjung Kuharap Raja Ling memaafkanku Kata Raja Chang Raja ini sibuk berkultivasi Jadi dia tidak mengunjungi Chang Wang Dan itu karena kurangnya etiket saya Ling Wa juga mengucapkan serangkaian kata-kata sopan Kali ini gelombang besar akan datang Dan Raja Roh membantu Dan Chang, atas nama semua prajurit di daerah ini Mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Raja Roh Kata-kata baik Raja Chang semakin kuat dan air liurnya semakin menetes Raja Chang terlalu sopan Ling Wa mengangguk Tidak ingin membuang waktu dengan Raja Chang Jadi dia berkata lagi Gelombang binatang buas akan datang dalam beberapa hari Kita tidak punya banyak waktu lagi Mari langsung ke pokok permasalahan Dan diskusikan bagaimana cara melawan gelombang binatang buas Bagus sekali Lalu Chang menjelaskan medan lemba Ben Lei kepada Raja Ling terlebih dahulu Lalu mengatur barisan pertahanan Raja Chang berkata Cukup bagi Raja Chang untuk berdiskusi dengan Lu Chen Dan Raja ini mendengarkan Kata Ling Wa Lu Chen masih terlalu muda Tidak berpengalaman Dan kurang dalam dunia nyata Tidak apa-apa untuk mendengarkan dari pinggir lapangan Lebih baik berdiskusi dengan Raja Roh Raja air di sebelahnya mempunyai pendapat Tetapi ketika dia membuka mulutnya Dia langsung menginjak Lu Chen Dia tahu bahwa undangan Raja Chang kepada Lu Chen Hanyalah sebuah alasan Tapi sebenarnya dia ingin mengundang Raja Ling Oleh karena itu Dia tidak memperhatikan Lu Chen dengan baik Tetapi tidak nyaman untuk melakukannya sekarang Tidak 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 Kita harus menghormati Raja Ling Kita bisa mendiskusikan hal-hal penting dengan Lu Chen Raja Chang akhirnya menemukan kesempatan Untuk berhubungan dengan Raja Ling Bagaimana dia bisa mendengarkan omong kosong Su Itong Ben Leigu Awan gelap menutupi puncak sepanjang hari Dan Guntur terus berlanjut Guntur di sini bukanlah Guntur Langit Dan bukan ancaman bagi prajurit tingkat tinggi Tetapi air dan kabut di daerah ini terjadi sepanjang hari Tetapi hal itu disebabkan oleh Guntur Petir mendarat di laut terlarang dari waktu ke waktu Menyebabkan gelombang besar meledak ke langit Air laut yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan energi Guntur yang kuat membentuk semacam kabut air Energi Guntur yang kabur Energi petir dan kabut air semacam ini penuh dengan energi Belum lagi mata orang suci tidak dapat ditembus Bahkan Raja yang sebenarnya tidak dapat melihat benda dan benda yang jaraknya ratusan mil Ribuan mil di sekitarnya Awan gelap Kabut air Penglihatan kabur Di bawah lingkungan yang keras seperti itu Sangat tidak menguntungkan untuk menahan gerombolan binatang buas agar tidak mendarat Meskipun kawanan binatang itu berskala sedang Tidak jelas berapa banyak binatang laut yang datang Tapi yang pasti untuk gerombolan hewan skala menengah Urutan kesebelas adalah yang utama Dan setidaknya ada ratusan ribu Namun Hanya ada 200 ribu orang suci di bawah Panji Changwang Sehingga jumlahnya sangat dirugikan Bisa dibayangkan betapa sulitnya menolak Namun umat manusia hanya bertahan di tepi pantai Bukan menyerang di laut Dan umat manusia memiliki keunggulan dari segi medan Apa yang Raja Chang diskusikan dengan Lucen adalah bagaimana mengerahkan pasukan Dan menempatkan 200 ribu orang suci di posisi terbaik Di laut terlarang, binatang laut lebih unggul Tapi di darat, kita lebih unggul Lembah Benlei terjepit di antara dua gunung Dan terdapat lembah luas di tengahnya Medannya berbahaya dan relatif menguntungkan untuk pertahanan kita Gunung-gunung di kedua sisi mengjulang tinggi Dan ada banyak badai petir Selama beberapa pasukan dikerahkan ke Garnison Binatang laut tidak akan mudah diserang Kecerdasan Raja binatang laut tidak lemah Dan dia pasti tidak akan membiarkan gelombang binatang menyerang kedua gunung itu Jika tidak, dia akan menderita kerugian besar Raja ini meramalkan bahwa kekuatan utama gerombolan binatang buas Akan memasuki lembah laut sepanjang 10 ribu mil Dan mendarat di ujung lembah laut Raja ini ingin mendengar sekarang Apa pendapat berbedamu? Raja Chang mengabaikan lembah Benlei di bawah Begitulah kata lu Chen, ada lembah di antara dua gunung Dua gunung mudah dipertahankan dan sulit diserang Dan sebuah lembah mudah diserang dan sulit dipertahankan Nyatanya, itu tidak baik bagi kita Lu Chen memandang sekilas ke lembah laut di bawah Dan berkata, mulut lembah yang dibanjiri air laut terlalu besar Lebarnya ratusan mil Dan tanpa tembok pertahanan yang kokoh Kita tidak mempunyai keuntungan sama sekali Begitu gelombang monster memasuki lembah laut Pertempuran tersebut bukanlah pertempuran bertahan Tetapi pertempuran lapangan Petik 2 Jadi, kita perlu membangun tembok pertahanan sebelum gerombolan binatang buas itu datang Raja Chang mengangguk, setuju dengan pendapat Lu Chen Dan berkata, kita masih punya waktu beberapa hari Dan itu lebih dari cukup untuk membangun seratus tembok kota mil Saya tidak tahu bahan apa yang Chang Wang rencanakan untuk digunakan untuk membangun tembok kota ini Lu Chen terkejut sejenak Lalu berkata, jika kota ini terbuat dari batu besi hitam biasa Itu tidak akan mampu mencegah gelombang binatang buas sama sekali Dan itu akan dipatahkan dengan satu pukulan Petik 2 Anda tidak perlu khawatir tentang ini Kota Zongsu telah mengalokasikan sejumlah bubuk biji-biji-bijian hitam kepada raja Dan batu besi hitam yang cukup untuk membangun tembok kota sekuat kota Fenghuo Raja mengeluarkan cincin luar angkasa Dan berkata, di bawah raja binatang buas Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menerobos tembok kota yang terbuat dari wuen milikku Bagaimana jika raja binatang laut datang untuk berperang? Lu Chen bertanya balik Raja binatang laut tidak punya waktu untuk menyerang tembok kota Dan raja air serta aku akan menahan mereka Raja Chang berhenti Dan kemudian menjelaskan kepada Lu Chen Menurut praktik gerombolan binatang buas Raja binatang laut akan memimpin gerombolan binatang buas di bawah skala menengah Dan raja air dan saya dapat menanganinya dengan cukup Petik 2 Setelah tembok kota dibangun, bagaimana caranya banyak orang yang direncanakan Raja Chang untuk dikirim untuk menjaga Taniguchi? Berapa banyak orang yang menjaga kedua gunung tersebut? Lu Chen bertanya lagi 100 ribu orang menjaga mulut lembah 100 ribu orang menjaga dua gunung Raja Chang melirik ke arah Lingwa Dan berkata, mengenai pembagian personel Saya masih ingin mendengar saranmu Jika Raja Ling tidak ada di sini, dia akan memerintahkan Akademi Tianhuang untuk menjaga Taniguchi tanpa ragu-ragu Tapi Raja Ling berasal dari Akademi Tianhuang, jadi dia tidak ingin menyinggung Raja Ling karena masalah ini Jadi dia menendang bolanya berakhir dan biarkan Lu Chen mencari tahu Jika Lu Chen ingin orang-orang dari Akademi Tianhuang menjaga gunung, maka dia tidak peduli Akademi Tianhuang menjaga dua gunung Sebelum Lu Chen menjawab, Lingwa berbicara terlebih dahulu Sesuai dengan saran Lingwang, Changwang segera menyetujuinya Tidak, Morita Niguchi dari Akademi Tianhuang Pada saat ini, Lu Chen memiliki pendapat berbeda dan berkata Raja ini menganggap saran Raja Ling bagus Pikiran Raja Chang adalah untuk menyenangkan Raja Ling Dan bekerja sama serta berbicara dengan Raja Ling sesegera mungkin Agar dia tidak mendengarkan saran Lu Chen Selama dia berhasil bekerja sama dengan Spirit Rache Statusnya di Central Continent City akan segera meningkat Yang akan membawa manfaat besar baginya secara pribadi Mengenai bagaimana mencoba mempertahankan lembah Ben Lei Dia tidak begitu peduli Dikatakan bahwa Lu Chen memiliki pasukan di tangannya Yang dapat melawan ribuan pasukan Raja Sejati setengah langkah Pada saat ini, Raja Air sebenarnya setuju dengan Lu Chen Dan berkata, untuk pasukan yang begitu kuat Mempertahankan pegunungan adalah pemborosan kekuatan tempur Dan mempertahankan mulut lembah adalah penggunaan terbaiknya Apa yang Anda tahu, Raja Chang sedikit mengernyit Dan menatap Sui Wang dengan ketidakpuasan Si idiot Sui Tong hanya berpikir untuk mempermainkan Lu Chen Pernahkah dia memikirkan kepentingan Raja Setelah gerombolan binatang buas tiba dan pertempuran dimulai Apa yang ingin Anda lakukan dengan Lu Chen adalah sebuah kesempatan Jadi mengapa terburu-buru Raja Chang, Lu Chen pasti punya alasan ingin menjaga Taniguchi Menurutku sarannya harus diprioritaskan Raja Ling tidak tahu apa rencana Lu Chen Tetapi karena Lu Chen melamarnya, dia menyetujuinya terlebih dahulu Sejak Raja Ling mengatakan ini, menurutku saran Lu Chen sangat bagus Raja Chang tidak memiliki prinsip untuk dibicarakan Jadi apapun yang Raja Ling katakan, dia akan melakukan apa yang dia mau Bagaimanapun, seratus ribu orang menjaga Taniguchi Siapapun yang menjaga tidak menjaga, tentu lebih baik Lu Chen yang menjaga Dan Sui Tong di sebelahnya mendengar bahwa Raja Chang mengubah kata-katanya Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Lu Chen Dengan kilatan dingin di matanya Tembok kota Taniguchi akan dibangun oleh Akademi Tianhuang Raja Chang menyerahkan cincin luar angkasa di tangannya kepada Lu Chen Dan kemudian dia tidak lagi peduli dengan urusan Lu Chen Tetapi berbalik untuk berbicara dengan Ling Wa Raja Ling, Chang mendengar berita bahwa kerjasama antara Klan Roh dan Istana King Ming telah dihentikan Raja Chang berhenti sejenak, lalu bertanya ragu-ragu Tanpa kerjasama, tidak akan ada pendanaan Saya ingin tahu apa rencana tindak lanjut yang dimiliki Raja Ling Belum, kata Ling Wa Aura di benua tengah terus berkembang Dalam beberapa tahun, konsentrasi aura akan serupa dengan di lembah roh Saat itu, ras roh dapat keluar dari lembah roh dan berlatih di benua tengah Raja Chang berkata lagi Tetapi sebelum itu, budidaya para pejuang spiritual tidak dapat diabaikan Tanpa dukungan sumber daya budidaya dalam jumlah besar Sulit untuk meningkatkan budidaya mereka Jika Raja Chang punya pemikiran, sebaiknya kamu angkat bicara Kata Ling Wa, selama Raja Roh bersedia bekerja sama dengan saya Saya akan sepenuhnya mendukung ras roh sehingga ras roh tidak akan kekurangan sumber daya budidaya sebelum meninggalkan benua tengah Melihat nada suara Ling Wa sedikit longgar Raja Chang dengan cepat membual Raja ini memiliki sumber daya budidaya yang sangat besar Dalam waktu tiga tahun Sumber daya tersebut dapat digunakan oleh semua yang mulia dari ras roh Dan dapat mendukung jutaan orang suci Dan bahkan ratusan orang Seorang Raja sejati Raja Chang memiliki kemampuan untuk mendukung seluruh klan roh Jadi tentu saja Raja ini akan mengutamakan kerja sama Ling Wa sudah menduga bahwa Raja Chang akan mengusulkan kerja sama Dan sudah bersiap untuk menjawab Tetapi gelombang besar sudah dekat Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan kerja sama Mari kita bicarakan tentang itu setelah mengalahkan gelombang besar Sebenarnya, masih ada empat hari sebelum kawanan binatang itu tiba Selama Raja roh punya niat untuk bekerja sama Masih ada cukup waktu Raja Chang sedang terburu-buru Karena Ling Wa sudah menjadi Raja sejati setengah langkah Dan tidak banyak waktu tersisa untuknya Jika Ling Wa menjadi Raja yang sebenarnya Jika dia tidak pergi ke kota Zongzu Kota Zongzu akan mengirim orang untuk mengundangnya Dan penandatanganan aliansi antara kedua klan tidak dapat ditunda lagi Oleh karena itu, sebelum Ling Wa pergi ke kota Zongzu Dia harus menjalin kerja sama dengan Ling Wa Kalau tidak, jika Ling Wa pergi ke kota Zongzu Hal baik seperti itu bukanlah gilirannya Jangan khawatir, Raja Chang Setelah mengalahkan gerombolan binatang buas Saya masih akan berlatih di Akademi Tianhuang untuk jangka waktu tertentu Apa yang dikatakan Ling Wa sama saja dengan memberikan jaminan kepada Raja Chang Bahwa dia tidak akan segera pergi Dengan jaminan ini, Raja Chang merasa lega Dan dengan tegas menyarankan agar Ling Wa pergi ke gunung di sebelah kiri Untuk mengawasi pertempuran Sebenarnya dia ingin Ling Wa meninggalkan tim Lucen Begitu gerombolan monster itu tiba Tanibuchi pasti akan bertarung sengit dan bahayanya akan tinggi Pegunungan di kedua sisi bukanlah arah serangan utama binatang laut Jauh lebih aman bagi Ling Wa untuk ditempatkan di pegunungan Raja Chang tidak ingin terjadi apa-apa pada Ling Wa Namun, Ling Wa ingin bertarung dengan fanatik legion Jadi dia menolak saran Raja Chang Raja Ling sebenarnya menolak kebaikan Raja Chang Dan bersikeras menjaga mulut lembah Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati Melihat punggung Lucen dan Ling Wa menjauh Sui Wang berbicara Ling Qing dibawa keluar dari linggu oleh Lucen Ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan Lucen Bukan hal yang aneh, Raja Chang berpikir sejenak Lalu menunduk lagi dan memandang Tanibuchi dengan serius Tidak pantas bagi Akademi Tian Huang untuk menjaga Tanibuchi Dan kita perlu mengatur sekelompok pasukan untuk membantunya Ribuan muridku dari Gunung Sui Ling tidak lemah dalam pertempuran Jadi kamu bisa membantu mereka Mata Raja Air berbinar dan dia segera merekomendasikan kekuatannya sendiri Oke, setelah Lucen membangun tembok kota Orang-orangmu dari Gunung Sui Ling akan ditempatkan di sisi kiri tembok kota Untuk melindungi sayap kiri Akademi Tian Huang Istana Changku akan merekrut ribuan elit untuk membantu menjaga sisi kanan tembok kota Dan melindungi sayap kanan Akademi Tian Huang Yang lain diatur untuk pergi ke pegunungan di kedua sisi Membangun benteng dan menyambut gelombang besar Setelah Chang Wang selesai berbicara Dia turun bersama Sui Wang untuk mengirimkan berbagai pasukan Ribuan mil lembah laut Air laut terlarang telah mengalir kembali ke muara lembah Hanya untuk terhalang oleh dataran yang meninggi Lucen membuka cincin luar angkasa Menuangkan tumpukan batu besi gelap Dan sekantong bubuk mineral butiran hitam Dan kemudian meminta Yuli untuk memerintahkan legion fanatik Dan seratus ribu murid suci untuk membangun tembok kota Batu-batu besi hitam itu semuanya dipotong Tingginya satu kaki Lebar satu kaki Berbentuk persegi Sekitar 1 miliar kati Taburkan bubuk biji butiran hitam pada batu besi hitam sesuai takarannya Lalu bakar dengan api sungguhan Bubuk biji butiran hitam tersebut akan meleleh menjadi batu besi hitam Sehingga mengubah kekencangan batu besi hitam tersebut Bagi seorang wali 1 miliar kati batu besi hitam dapat dengan mudah diangkat Dan tidak sulit menggunakan energi aslinya untuk menciptakan api sungguhan Selama ada bahan yang siap pakai Cukup mudah bagi seratus ribu orang suci untuk membangun tembok kota sederhana Apakah bahannya cukup? Melihat alis Yuli tidak nyaman Lucen menanyakan pertanyaan ini Bos, batu besi hitam sudah cukup Tapi milik Wu Wen saja tidak cukup Yuli berhenti sejenak Lalu menjelaskan kepada Lucen Bubuk biji Wu Wen ini beratnya sekitar 2 miliar jin Dengan berat ini, tembok kota sepanjang 100 mil tidak akan terlalu kuat Apalagi raja sejati setengah langkah Aku takut bahkan kekuatan orang suci tulang giok tidak dapat dihentikan Bagaimana tambang Wu Wen bisa digandakan? Lucen bertanya seperti ini Orang suci tulang giok pasti tidak akan bisa bergerak Bagaimana dengan menggandakan Di bawah raja yang sebenarnya Jangan pernah berpikir untuk mengguncang tembok kota Bagaimana kalau 3 kali lipat Itu jauh lebih kuat Dan raja sejati yang lebih lemah bisa mencegahnya Kalau begitu 3 kali lipat Setelah Lucen selesai berbicara Dia meraih Chaos Orb dan memainkan milikku ibu Wu Wen Tidak lama kemudian Lucen menggali tambang Wu Wen yang sangat besar Yang beratnya sekitar 6 miliar kati Bos, tambang Wu Wen adalah harta karun yang langka Akan sia-sia jika Anda menggunakan Begitu banyak tambang Wu Wen pribadi Hanya untuk membangun tembok kota yang sederhana Yuli memandangi tambang Wu Wen Dan menggelengkan kepalanya berulang kali Sebenarnya menambahkan 2 miliar kati saja sudah cukup Tidak perlu menambahnya menjadi 6 miliar kati Bukankah lebih baik menyisakan 4 miliar kati tambahan Untuk disisihkan oleh tentara Legion memiliki cadangan tambang Wu Wen yang cukup Kamu tidak perlu khawatir Gunakan saja Lucen tersenyum Dan berkata lagi Tembok kota ini adalah pertahanan Akademi Tianhuang kita Dan berperan dalam keselamatan kita Bagaimana bisa ceroboh Jangan katakan bahwa menambahkan 3 kali tambang Wu Wen akan mencapai efeknya Bahkan jika ditingkatkan 10 kali lipat Saya bersedia menambahkannya Mendengar bahwa jumlah milikku Wu Wen di tangan Lucen Dapat ditingkatkan hingga 10 kali lipat Yuli tidak berkata apa-apa lagi Yuli menyebutkan tambang Wu Wen yang besar dan pergi mencari Fei Long Hanya naga gemuk yang memiliki alat khusus untuk menghancurkan biji Wu Wen Lucen, mengapa menjaga pintu masuk lembah daripada gunung? Saat ini, Lingwa datang dan menanyakan alasannya kepada Lucen Jika kamu memilih untuk menjaga gunung Raja Chang akan setuju Menjaga gunung besar berarti menjaga 2 gunung besar Orang-orang di Akademi Tianhuang akan dibagi menjadi 2 kelompok Dan mereka tidak dapat dikumpulkan bersama Setelah 100 ribu murid suci dibubarkan dan mereka tidak berada di dekat Legion Fanatic Mereka tidak akan bisa mendapatkan kekuatan tambahan dari Legion Fanatic Begitu perang pecah, kerugian tidak dapat dihindari Dan kerugian bahkan akan menjadi agak besar Saya tidak ingin melihat ini terjadi Hanya dengan murid Taniguchi, 100 ribu murid suci dapat bergabung dengan pasukan fanatik Dan saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh situasi Yang paling penting adalah meskipun kita menjaga gunung Kita belum tentu lebih aman daripada menjaga Taniguchi Saya punya firasat bahwa gerombolan binatang itu mungkin akan mendatangi saya Binatang asap ungu itu memiliki energi yang besar Ia dapat memanggil sejumlah besar binatang laut untuk memperjuangkannya Ada juga tim master binatang semu di bawahnya Dan bahkan Raja Binatang Laut telah keluar untuk membantunya dalam pertempuran Terakhir kali, jika Xiaoyu tidak bergerak pada saat kritis dan mengirim Raja Binatang Laut terbang Aku khawatir aku akan mengaku di pantai sana Lucen berkata begitu Firasatmu datang dari Xi'an Bis Tapi Xi'an Bis ada di laut terlarang Bagaimana kamu tahu di mana kamu berada di benua tengah? Lingua bertanya Mungkin ada hantu dalam umat manusia kita Dan hantu ini harus mengetahui tentang saya dan memberi tahu binatang laut itu lokasi saya Lucen menebak Siapa hantu ini? Lingua bertanya Terlalu banyak orang yang mengetahui bahwa saya berada di Akademi Tianhuang Banyak juga orang yang mengetahui medan daerah ini Dan saya memiliki banyak musuh Jadi saya tidak dapat menebak siapa hantu ini Lucen menghela nafas Lalu berkata, mungkin seseorang dari Sekte Yan Luo Mungkin seseorang dari Gunung Suiling Mungkin seseorang dari Rumah Changwang Siapa yang tahu siapa orang itu? Jika monster asap ungu juga datang bersama gelombang monster Bukankah kamu akan segera menjadi sasaran gelombang monster? Selama binatang asap ungu itu muncul Dimanapun aku berada, itu akan menjadi tempat pengepungan Jika aku menjaga gunung, gerombolan binatang buas akan menyerang gunung itu apapun yang terjadi Pada saat itu, gunung tempatku berada akan menjadi gunung yang sepi Akan lebih berbahaya lagi jika saudara-saudara mengikutiku Tapi Soutaniguchi berbeda Ada tembok kota besi hitam berbutir hitam Dan masih memiliki banyak kelebihan Jika binatang laut terlalu banyak dan terlalu kuat Kita tidak tahan, kita bisa mundur ke belakang Dan masih ada ruang untuk bermanuver Yang merupakan keuntungan yang tidak dimiliki kedua gunung itu Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku memilih Taniguchi Dimana pertempuran paling sengit daripada gunung yang tampaknya aman Lucen memberi tahu Lingwa satu persatu alasan mengapa dia menjaga Taniguchi Jika kamu tidak tahan dan mundur Itu sama saja dengan membiarkan binatang buas itu masuk Apakah ini mungkin? Lingwa bertanya dengan cemas Bisa dilakukan Lucen mengangguk dengan tegas Dan berkata Saya memimpin gelombang binatang buas ke pedalaman untuk bertarung Menjauh dari laut terlarang Keadaan binatang laut akan menurun Dan saya akan memiliki banyak ruang untuk bermanuver Paling buruk Aku akan membawa semua orang pergi Benua tengah begitu besar dan ada begitu banyak orang kuat Mungkinkah binatang laut itu berani memasuki pedalaman benua tengah? Petik 2 Ah benarkah? Mendengar kata-kata Lucen Lingwa tidak bisa, tidak bisa menahan tawa Sejak lama, penampilan Lucen di medan perang selalu maju dengan berani dan tidak pernah mundur Tapi dia tidak pernah menyangka Lucen juga punya rencana pelarian yang membuka matanya Tentu saja, jika saya tahan, saya akan melakukan yang terbaik dan saya tidak ingin mundur Lucen berkata lagi, begitu gelombang binatang buas memasuki pedalaman, akan sulit dikendalikan dan situasinya pasti akan buruk Dengan fanatik Legion sebagai kekuatan tempur inti, saya yakin mereka dapat menahannya Kata Lingwa, jika monster asap ungu datang bersama gelombang monster, aku akan segera membunuhnya Jika momok ini terus berlanjut, itu akan sangat merugikan umat manusia Lucen memandang ke laut terlarang, dan tatapan dingin melintas di matanya Yuli, Fei Long dan lainnya memiliki pengalaman dalam pengecoran dinding besi hitam berpola hitam Di bawah bimbingan mereka, kecepatan pembangunan tembok kota oleh 100 ribu murid suci sangatlah cepat Hanya butuh satu hari satu malam untuk membangun tembok kota besi hitam dengan pola hitam sepanjang 100 mil Yang dipersingkat 2 per 3 dibandingkan dengan 3 hari yang diharapkan oleh Raja Chang Ketika batu besi hitam berbutir hitam terakhir ditempatkan, benteng sederhana di kedua gunung itu belum setengah selesai Tembok kota sudah dibangun, mulailah proses penguatan, semuanya menjauh dari tembok kota Atas perintah Yuli, semua orang meninggalkan tembok kota satu demi satu agar tidak terbakar oleh api Sebab, setelah tembok kota dibangun perlu dibakar dengan api Setelah terbakar, batu besi hitam berbutir hitam itu akan direkatkan dengan kuat dan tidak bisa dihancurkan Ada banyak orang yang cakap dalam pasukan fanatik Mereka tidak membutuhkan bantuan 100 ribu orang suci untuk membakar tembok kota Wan Yan, tubuh roh api, sudah cukup, dan efeknya bahkan lebih baik Api penyucian Wan Yan melompat ke tengah tembok kota, mengayunkan tombaknya, dan menamparnya di jalur tembok kota, dan api yang mengerikan bergulung masuk Di bawah kendali Wan Yan, api ganas menyebar dengan cepat di sepanjang dinding di kedua sisi sampai itu membakar seluruh tembok kota sepanjang 100 mil Batu besi hitam berbutir hitam tidak takut dengan api, namun api ini dilemparkan oleh Wan Yan dengan energi aslinya Dan dapat terbakar dengan sendirinya tanpa dukungan apapun Api semakin berkobar, dan seluruh tembok kota sepanjang 100 mil menjadi tembok api Setelah setengah jam, esensi sejati Wan Yan hampir habis, dan amukan api di tembok kota perlahan turun hingga padam Namun, setelah setengah jam pembakaran hebat, semua batu besi hitam berbutir hitam menyatu dengan kuat Dan tembok kota besi hitam berbutir hitam sepanjang 100 mil ini sudah tidak bisa dihancurkan Setelah menyelesaikan pengecoran tembok kota lebih cepat dari jadwal Lucen mengalokasikan berbagai titik pertahanan untuk membiasakan 100 ribu murid orang suci dan legion fanatik Dan kemudian membiarkan semua orang beristirahat di tempat Yuli membawa Fei Long dan yang lainnya ke belakang Taniguchi dan menemukan tempat terpencil untuk bekerja Sebab, Yuli belum menyelesaikan tugas 2000 tembok pertempuran Dan sekarang dia hanya punya waktu, jadi dia harus buru-buru bekerja Tiga hari kemudian, langit cerah, dan gerombolan binatang buas itu tiba Ada guntur di lembah Benlei, air laut terlarang dipenuhi kabut, dan nafas binatang buas yang mengerikan menekan dari jauh ke dekat Di sisi lembah Benlei, 200 ribu orang suci sedang menunggu dalam pertempuran penuh untuk menyambut gelombang besar Lucen berdiri di tengah tembok kota, memandang kekejauhan lembah laut, berkabut, hanya mendengar auman binatang itu Tetapi tidak dapat melihat bayangan binatang itu Bagaimana dengan pengintaian di ketinggian? Lingwa menyarankan, tidak perlu, Raja Chang dan Raja Air mengawasi dari atas Dia tidak mengatakan apa-apa, yang berarti gelombang besar telah memasuki jangkauan kabut air, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas Lucen menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba melihat ribuan orang suci berlarian dari Changwangfu, menjaga sisi kanan tembok kota Kemudian, dia melihat seorang kenalan lama, Suilian Suilian memimpin ribuan orang suci dari gunung Suiling ke sisi kiri tembok kota dan berjaga di sana Raja Chang, mereka Lucen menatap Raja Chang di langit dan bertanya Raja ini telah menarik ribuan orang suci dari mansion ini untuk membantumu menjaga sayap kanan Kata Raja Chang, Raja ini juga mengirimkan ribuan orang suci dari gunung Suiling untuk membantumu menjaga sayap kiri Raja Air juga mengatakan hal yang sama Kalau begitu, terima kasih dua raja sejati Lucen tercekik, tapi dia masih tersenyum dan berterima kasih padanya Cih, tembok kota kita dibangun di kaki pegunungan di kedua sisinya, dan kedua sayapnya sangat aman Tidak perlu membantu kita menjaga kedua sayap itu Fei Long bergumam adalah hal yang baik membantu kami mempertahankan kedua sayap, setidaknya membuat garis pertahanan lebih kuat Lucen berpikir begitu, tapi kemudian dia berkata, tidak ada apapun di rumah Chang Wang, tapi di sisi gunung Suiling, kita harus memperhatikannya Lucen tahu bahwa Raja Chang sedang berusaha mengjilat lingwa, tetapi belum tentu Raja Air Ember itu dipimpin oleh putrinya Dengan kepribadian Suilian, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menusuknya dari belakang Kuan Sheng, kamu memimpin 3000 murid suci ke tembok kota paling kiri, dan bertahan di sana Lucen segera melihat ke arah Kuan Sheng dan memerintahkan, jika kamu menemukan bahwa Suilian tidak baik untuk kami, kamu akan membunuhnya Tidak masalah, Kuan Sheng berpikir sejenak, lalu bertanya, roh primordialnya, apakah kamu ingin melepaskannya? Idiot, potong rumput liar dan cabut Lucen mengatakan sesuatu, izinkan saya mengingatkan Anda tentang satu hal, Suilian adalah putri Sui Wang Kuan Sheng berkata dengan suara rendah, aku juga diam-diam mengingatkanmu satu hal, jika kamu membunuh Teratai Air, aku jamin Raja Air akan Binasa dalam perang ini, Lucen juga berbisik, persetan, bosku sebenarnya orang yang kejam Wajah Kuan Sheng berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dia segera berbalik dan pergi untuk memukul orang, dan menggelengkan kepalanya dan berkata Namun, ini sangat cocok untukku, aku sangat menyukai orang yang kejam Orang ini benar-benar putus asa, melihat sosok Kuan Sheng, Fei Long berkata dengan getir Tidak apa-apa jika kamu mengetahuinya sendiri, kenapa kamu tidak mengatakannya Mengaum, pada saat ini, di tengah kabut air, di pintu masuk lembah laut, terdengar auman binatang yang menggemparkan bumi Ledakan, di langit di atas lembah Benlei, petir mendarat, menghantam laut, dan meledakkan gelombang besar, seolah menanggapi auman binatang buas Ho 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 ho, saat berikutnya, auman binatang yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seolah-olah marah oleh guntur, bergema di empat bidang, mengejutkan hati orang-orang Gelombang binatang buas telah tiba, semua orang siap bertarung Di atas langit, perintah dari Raja Chang diturunkan, menyebar ke seluruh lembah Benlei Dan seluruh lembah laut dipenuhi dengan suara air, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang air laut Binatang itu mengom lagi dan lagi, dan roh binatang itu melonjak Sangat disayangkan seluruh lembah laut tertutup kabut air leining, membuat pandangan orang kabur, bahkan indera spiritual pun tidak bisa menembusnya Di bawah Raja Sejati, bidang penglihatan dibatasi hingga 10 mil Klep-klep, ombak besar bergulung satu demi satu, menghantam kedua sisi lembah laut, dan suara ledakan mengguncang langit Binatang laut peringkat ke sebelas menerobos ombak, menerobos kabut air, dan terbang langsung ke pegunungan di kedua sisi Bang-bang-bang, di pegunungan di kedua sisi, suara kereta busur yang ditembakkan bergemas rempak Panah esensi sejati ditembakkan satu demi satu, membentuk hujan panah, menembaki gerombolan pasukan binatang laut Itu adalah kereta busur dan anak panah esensi sejati yang dikeluarkan oleh Zongsu, yang lebih cocok untuk penembakan yang merendahkan Raja Chang menyerahkan semua senjata pertahanan ini kepada orang-orang suci yang ditempatkan di gunung Binatang laut yang terbang ke udara ditembak jatuh oleh anak panah satu demi satu Putaran panah hujan ini melumpuhkan sepertiga dari mereka Kebanyakan dari mereka adalah makhluk dengan evolusi rendah, hanya sedikit yang memiliki evolusi rendah, dan tidak ada satupun dari makhluk dengan evolusi tinggi yang dirobohkan Evolusi rendah tingkat ke-11 setara dengan orang suci yang kuat dan kuat, dan termasuk dalam umpan meriam di medan perang orang suci Evolusi tingkat ke-11 setara dengan orang suci tato tulang, yang juga merupakan umpan meriam, tetapi termasuk dalam umpan meriam tingkat tinggi Evolusi tinggi tingkat ke-11, yang setara dengan orang suci tulang giok, jauh lebih kuat Mereka adalah kekuatan utama para orang suci di medan perang Anak panah esensi sejati yang ditembakkan oleh kereta busur memiliki kerusakan terbatas dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka Jika digantikan oleh seribu pemanah dari legion fanatik untuk menembak, tingkat kematiannya akan sangat berbeda Membunuh Orang-orang suci manusia yang ditempatkan di gunung telah dipersiapkan sejak lama, dan mengandalkan beberapa benteng kokoh yang telah mereka bangun untuk melawan pasukan binatang laut yang bergegas Benteng itu tidak sederhana, mereka juga terbuat dari biji wuen dan batu besi hitam, yang mampu melawan binatang laut biasa tingkat ke-11 Faktanya, Raja Chang memiliki dua cincin luar angkasa yang berisi material Satu diberikan kepada lucen, dan yang lainnya diberikan kepada orang suci yang ditempatkan di dua gunung Tanpa, benteng yang terbuat dari besi hitam berbutir hitam, ditambah dengan bahaya dari dua gunung tersebut, tidak akan mudah untuk mempertahankannya Benar saja, seperti yang diperkirakan, serangan gelombang monster di kedua gunung itu hanya dalam mode tentatif Mengirimkan kurang dari 100 ribu monster laut, dan membagi pasukan menjadi dua kelompok Kedua pasukan binatang laut itu dihalangi untuk menyerang gunung tersebut, dan menderita kerugian besar Kekuatan serangan secara bertahap melambat dan serangan secara bertahap melemah Bahkan pada titik pertahanan paling berbahaya umat manusia, binatang laut tidak menyerang lagi, tetapi berada dalam konfrontasi dengan umat manusia Dapat dilihat bahwa setelah serangan binatang laut di kedua gunung tersebut diblokir, ia berhenti mendarat dari kedua gunung tersebut, tetapi beralih ke penahanan Meski kedua gunung itu panjangnya ribuan mil, medannya terlalu berbahaya Selain itu, umat manusia sedang menjaga diri dari bahaya, sehingga tempat ini bukan lagi tempat pendaratan terbaik bagi gerombolan binatang buas Meskipun lembah Benlei adalah daratan, namun tetap terhubung dengan laut terlarang, dan merupakan tepi laut terlarang Penindasan penerbangan di laut terlarang sedikit banyak berdampak di sini Binatang laut itu menekan penerbangannya, yang sedikit banyak mempengaruhi negara bagian Dalam banyak kondisi yang tidak menguntungkan, pemimpin raja binatang laut secara alami tidak akan memerintahkan gelombang binatang untuk menyerang kedua gunung tersebut Gelombang besar memasuki lembah laut, menerobos mulut lembah adalah titik pendaratan terbaik Lucen, binatang laut tidak menyerang kedua gunung itu dengan seluruh kekuatannya Kekuatan utama mereka bergegas ke pintu masuk lembah, kamu siap bertarung Jauh di atas langit, Raja Chang mengirimkan peringatan kepada Lucen Berapa banyak raja binatang laut yang ada dalam gelombang binatang buas? Lucen berdiri di atas tembok dan bertanya tentang hal itu Raja binatang laut belum muncul, tapi dengan aku dan raja air di sini, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini Kamu hanya perlu menjaga Taniguchi Raja Chang merespons seperti ini Setelah mendengarkan, Lucen tidak repot-repot mengatakan apapun kepada Raja Chang, tetapi merasa sedikit tertekan Ketika dia bertanya tentang jumlah raja binatang laut, dia sebenarnya menyiratkan bahwa dia bisa pergi ke medan perang raja yang sebenarnya Chang Wang pasti mengerti isyaratnya, tapi hantu tua Chang Wang itu berpura-pura tuli dan bisu, apa yang dia lakukan Sayangnya dia bukan cacing gelang di perut Raja Chang Dia tidak tahu bahwa Raja Chang sedang berperan sebagai hantu pendiam dan ingin menggunakan tangan raja air untuk memfitnahnya Di tembok kota Taniguchi, legion fanatik dan seratus ribu murid orang bijak siap menghadapi gelombang pertama monster Gemerincing, dengan suara ombak yang dahsyat, gelombang binatang buas itu akhirnya melewati kabut air dan muncul di depan semua orang Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya datang dengan aliran balik air laut, semuanya adalah gurita, semuanya dari urutan ke-11 Mengaum, gurita terdepan melompat keluar dari air terlebih dahulu, dan bergegas menuju tembok kota melawan tekanan penerbangan Suara mendesing, sebuah panah dengan esensi nyata ditembakkan, meruntuhkan lapisan ruang, menembus kehampaan, mengunci gurita pemberani Wajah gurita tiba-tiba berubah, dan ia mengulurkan delapan tentakelnya untuk menepuk panah esensi sejati Tetapi kekuatan panah esensi sejati berada di luar jangkauan delapan tentakelnya Bang bang bang, panah esensi sejati menembak jatuh delapan tentakel satu demi satu, dan akhirnya mengenai binatang bercakar delapan itu Ledakan, gurita berevolusi tingkat ke-11 kehilangan semua Perlawanan dan ditembak berkeping-keping di tempat panah hujan, di belakang kepala kota, terdengar teriakan dingin dari lingyan Setelah itu, tali busur yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan seribu anak panah padat dari esensi sejati ditembakkan dari balik tembok kota Membentuk hujan anak panah, menghalangi langit di atas pintu masuk lembah Putaran hujan panah itu hanya melesat ke langit, bukan kesasaran Meskipun tembakannya kosong, itu mengejutkan seluruh gerombolan binatang buas Hujan anak panah sangat kuat dan mengancam, dan dapat menembak jatuh binatang laut evolusi tinggi tingkat ke-11 Yang membuat binatang laut yang tak terhitung jumlahnya menyerah untuk melompat dan menyerang di tempat Gelombang binatang buas menghentikan serangan udara, memusatkan pasukannya untuk menyerang di darat, dan langsung menuju tembok kota sepanjang 100 mil yang terletak di seberang mulut lembah Hentikan gerbangnya, lepaskan anjingnya Feilong berdiri di atas tembok kota, meletakkan panci ganda, mengangkat napas, dan mengeluarkan teriakan keras yang menyebar ke seluruh lembah Benlei Lepaskan anjing gendut itu pergi Lu chen menendang dengan marah, memukul pantat gemuk, dan menendang Feilong keluar dari tembok kota Membantu, Feilong panik, dan saat dia jatuh di depan tanah, dia berbalik dan naik ke udara, langsung menuju kembali ke tembok kota Pada saat yang sama, di atas tembok kota, sesosok tubuh tiba-tiba naik ke udara, menghadap gelombang besar Orang itu memegang pedang raja di tangannya, dikelilingi oleh lima naga, dan cahaya limau warna bersinar di bumi, seolah dewa naga akan bertarung, membunuh dunia Saudara senior lu chen yang telah bergabung dalam pertempuran Ada banyak binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dalam gelombang binatang buas, mengapa kakak senior lu chen bertarung sendirian Dasar bodoh, kakak senior lu chen keluar untuk menahan putaran pertama gerombolan binatang itu, dan itu untuk membebaskan kita dari tekanan Itu benar, kakak laki-laki lu chen memiliki keterampilan membunuh kelompok yang kuat, yang dapat membersihkan sejumlah besar umpan meriam binatang laut dan menghalangi gelombang binatang buas Akhirnya, saya bisa melihat kakak senior lu chen menunjukkan kekuatannya lagi Kakak senior lu chen, aku mencintaimu Cepat, buang homosialan itu Petik 2 titik 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 petik 2 100 ribu murid orang bijak menatap sosok lu chen, dan ada sensasi, semua orang bersemangat